Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Wina Akila Nah jadi sekarang aku mau ngebahas tentang FKG Tentang apa aja sih yang perlu buat Maba FKG gitu Kenalin dulu, aku Wina Akila Aku disini itu mahasiswi FKG 4 Angkatan 2019 Di semester 5 Kok mikir gitu Soalnya bener banget yang nanya ke aku ya Perlu beli buku gak sih kak? Buku FKG sama buku FKG kan mahal-mahal Pakai gak sih kak buku? Beli buku work it gak sih? Atau pake e-book aja Yang mau tau apa aja yang perlu disiapin buat Maba FKG Nonton sampe abis ya Betul ini kok behel aku tuh lagi nantep gitu Jadi kayak sakit banget Yang pertama, buat Maba FKG Kalian itu siapin mental Sama fisik sih ya Jadi FKG itu banyak praktikumnya Jadi fisiknya juga butuh ya Sebenernya FKG ini harusnya buat cowok loh Soalnya praktikumnya tuh Ada yang kayak 6 plus gitu Nah kalo misalnya semester 1 itu Belajarnya tentang kedokteran umum Terus kalo misalnya kedokteran umum ini Aku pakenya buku-buku anatomi, histologi, dan fisiologi Yang kedua Buku apa aja sih yang dipake sama anak FKG semester 1 Kalo aku pake anatominya itu Ada dari Neter, Sobota, Neter Head & Neck Sebenernya banyak banget buku anatomi Cuman ini yang aku pake banget gitu Karena kalo misalnya untuk seluruh tubuh di FKG itu Kepakenya nanti semester 1, semester 2 Kalo misalnya semester lanjutnya tuh Gak terlalu kepake Kita lebih fokus ke Head & Neck Untuk bukunya ini Buku untuk FKG Jadi ini buku yang mempelajari tentang anatomi kepala dan leher Kita ini yang ini banget Pake banget Pake banget Ya kalian bisa pake referensi buku apapun Oh iya guys Kalo misalnya udah di FKTKG Atau kalian udah masuk ke dunia perkuliahan itu Jangan pake Wikipedia Dan pake artikel-artikel yang gak bener gitu Yaitu buku dan jurnal-jurnal Buku Histologi Histologi ini tuh yang mempelajari tentang sel-sel gitu Pake mikroskop gitu dilihat Aku pake itu dari Diviore Ini aku waktu itu beli bukunya Ini bagus banget sih bukunya Jadi Gambarnya itu Ada gambar dan ada tulisannya Gambarnya kayak gini Dan kertasnya kertas licin gitu Aku suka banget Kalo misalnya buku Histologi itu yang kepake dari Diviore ini Dan dari Junkwera Aku gak tau sih bacanya apa Junkwera Junkwera ini dia tuh banyaknya Tekst-tekst gitu Jadi Gak terlalu banyak gambar Gambarnya itu dia lebih realistis Kalo misalnya ini gambarnya terlalu Kayak kartun banget gitu Itu Kan kalo misalnya nanti ujian itu Gambarnya tuh gak akan cantik kayak di buku Kayak gak kayak di buku Diviore ini Bakal pake gambar Preparatnya langsung Dan itu jelek banget Jadi kita harus membiasakan Baca buku itu yang Jelek gambarnya Biar tau yang aslinya kayak apa Terus Fisiologi Fisiologi ini tuh tentang Mempelajari fungsi tubuh Fisiologi ini aku pake waktu itu Tortora Sherwood Sama Guyton & Hall Tiga itu yang sering banget dipake Sama mahasiswa FKG 4 Tortora ini ada anatomi Dan ada fisiologinya Aku disini gak beli bukunya Tapi aku pake e-book Jadi kalian tuh tenang aja Kalo aku Itu aku bisa baca buku dari e-book Gitu nya buku e-book tuh banyak banget disini Kayak Sobota nih Misalnya Sobota buka ya Sobota tuh ada tiga Ada level Volum 1, volum 2, volum 3 Nah jadi e-book tuh kayak gini Lebih enak sih menurut aku E-book tuh Bisa copy paste gitu Kalo misalnya ada tugas Nih kayak gini Tapi kalo misalnya kalian Sukanya E-pake kertas gitu Distabilo-stabiloin gitu Ya bebas sih Atau kalo misalnya kalian punya budget lebih Ya kalian pake Tab atau iPad gitu Ini misal Ini aku buku psikologi Aku pake Samsung S6 Lite Dapet ini juga Ini enak banget Udah kita pake ibu aja gitu Karena lumayan banget Buku kayak gini itu aku beli itu hampir sejuta gitu loh Terus tips buat ngaba FKG Atau FK Kalian harus punya kenalan cutting Atau deket lah Pokoknya deket lebih baik lah Itu punya kenalan cutting karena Kita tuh nanti banyak banget turunan-turunan Kayak soal-soal Nanti diturunin Terus e-book itu diturunin dari cutting biasanya Berguna banget Pokoknya relasi dengan cutting itu berguna banget Pokoknya nanti video kedua aku bahas tentang praktikum Dan apa aja yang perlu dibeli Saat maba Atau nanti Saat kuliah di FKG Apa aja yang perlu dibeli gitu Alat-alat praktikumnya Dan praktikumnya ngapain aja Bakal aku bahas So gitu aja video dari aku Makasih semua udah nonton Dadah Jangan lupa like, comment, sama subscribe Dan follow IG Sampai jumpa